Selama dia nikah, dia udah di KDRT-in gitu kan, anaknya juga jadi korban KDRT Terus abis itu waktu mahirkan anaknya, yang ketiganya suaminya gak dateng gitu kan, suaminya selingkuh-selingkuh terus Hola netizen yang tercinta Mantan keeper tim Nas Kurnia Mega beberapa waktu ini memang tengah ramai menjadi perbincangan Bukan hanya nasibnya yang berubah, kondisi kesehatan tubuhnya juga tidak luput dari sorotan publik maupun netizen yang berbakti Seperti halnya gangguan penglihatan yang dialami oleh Kurnia Mega sejak tahun 2017 sempat dikait-kaitkan dengan hal mistis yakni disantet Hal tersebut pernah diungkapkan oleh Kurnia Mega bahwa dirinya pernah menjadi korban santet yang dilakukan oleh musuhnya Beredarnya kabar Kurnia Mega yang mengalami gangguan penglihatan secara tiba-tiba lantaran tidak diketahui penyebabnya Bahkan menurut pengakuannya saat diundang di podcast Teddy Corpujer pun, ia sempat mengungkapkan perihal kondisinya yang tidak bisa diprediksi oleh dokter Menanggapi kabar kondisi kesehatan Kurnia Mega, mantan istrinya Azira Azgah Fatir akhirnya mematahkan asumsi tersebut Pengakuan mengejutkan dari mantan istri Kurnia Mega pun tiba-tiba jadi sorotan baru-baru ini saat diundang menjadi bintang temu di podcast Denny Sumargo Azira mengungkapkan kalau penyebab kebutan yang dialami mantan suaminya itu akibat kecanduan minuman beralkohol Menurut Azira, Kurnia Mega sudah memiliki kebiasaan mengkonsumsi alkohol sejak usianya masih 18 tahun Lebih lanjut, Azira mengungkapkan bahwa selama ini ia sudah berhasil menutupi kebiasaan buruk mantan suaminya itu Selama masih pacaran hingga memutuskan menikah baru semuanya terungkap Sontak saja, pengakuan yang diungkapkan oleh mantan istrinya tersebut menuai berbagai reaksi netizen yang budiman di media sosial Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya Emang bener ya orang yang suka selingkuh dan nyakitin istri itu obatnya kalau nggak sakit ya? Siapa disini yang udah nonton podcastnya Bang Densu dan cuma bisa cengok ngeliatnya? Jujur aja sebenarnya aku tuh nggak terlalu ngikutin beritanya si KM ini Dan baru tahu setelah aku denger klarifikasi dari istrinya langsung Dan cuma kaget biasa aja tapi bener-bener kaget banget Sampai akhirnya aku baru tahu kalau si istrinya ini tuh dulu di KDRT diselingkuhin berkali-kali Dan ternyata dia tuh masih bertahan ya sama suaminya Baru akhirnya dia menyerah itu di akhir tahun 2023 kemarin Yang lebih bikin kagetnya lagi ternyata si suaminya ini tuh buta bukan karena disantet Iya karena kelakuannya sendiri dari umur 18 tahun udah seneng minum alkohol Dan wajar banget sih kalau sekarang si suaminya ini tuh bener-bener jatuh sejatuh-jatuhnya Kan cuma jatuh secara finansial kan tapi dia juga sekarang nggak bisa ngeliat Nah bisa aja itu adalah salah satu jawaban dari doa-doa anak dan istri yang tersakiti Makanya aku nggak capek-capek bilang berkali-kali sama kalian Ada sejarahnya suami yang sering nyakitin istri itu bisa bahagia hidupnya Setelah menonton podcastnya Denny Sumargo bersama mantan istrinya Kurnia Mega ya Pandangan saya tentang apa yang terjadi dengan Kurnia Mega itu tentu berubah drastis ya Karena selama ini saya betulan percaya bahwa apa yang terjadi dengan Kurnia Mega itu Beneran kena santet ya sebab setelah sakit kan Kurnia Mega juga agak tertutup ya Jadi orang-orang pun nggak tahu apa yang terjadi dengan beliau ya Namun ya itu saya tidak ingin membahas tentang apa yang terjadi dengan keluarganya ya Saya tidak ingin masuk ke ranah sana karena itu kan privasinya Saya ingin menyoroti tentang alkoholik ini ya Kalau dia sampai mohon maaf dia buta karena alkohol ini Berarti ini bukan peminum biasa ini betul-betul peminum berat Apalagi di usianya beliau ya Berarti di usianya itu dia sudah alkoholik parah ya Dan itu kok bisa masuk timnas atau masuk ke tim besar seperti arema ya Apalagi tidak ke detek ya Ya saya nggak tahu sih apakah memang alkohol ini tidak mempengaruhi performa seseorang atlet ya Cuman yang saya sorotin Seorang alkoholik saya nggak percaya hanya alkoholik ya Ya biasa mereka entah pakai obat juga entah itu merokok ya Ya sebagai atlet kan itu termasuk haram sekali untuk mereka ya Cuman nih aku nggak tahu kalau masalah alkohol apa memang tidak masalah ya dikonsumsi atlet Saya nggak tahu ya Cuman nih apa iya hanya alkohol ya kan Ini lagi rame banget teman-teman Gue nggak akan sebut nama Tapi kalau kalian tahu siapa Ditek aja orangnya Kalau bisa di-share ke dia Ini yang bakal gue bahas pertama Kebutaan matanya Matanya karena guna-guna Dan santet Aduh Udah dokter itu bilang Mata lu buta itu karena metanol Coba lu pikir metanolnya itu dari mana Dari sesuatu yang lu minum Alkohol Akuin bro Akuin Jangan dijadiin kebutaan mata lu Untuk membenarkan Tingkah laku lu yang salah Jangan karena mata lu buta Gue udah buta udah Jangan dilarang-larang lah Gue pengen ngapain Ini kesenangan gue Aduh Maka justru Jadi runyam kan semuanya Lihat sekarang Viral banget Akuin aja Ini yang kedua Dari 2017 Sampai detik ini Belum bisa mengoperasikan Kejah Atau media sosial sendiri Masih dibantu Wow Sekarang muda loh Ketunan netra itu tinggal pakai Backway software Kalau enggak talkback Itu udah bisa mengoperasikan Handphone sendiri Mau sampai kapan Duh Ayolah Udah ayolah Mulai menata Hidup lu kembali Jangan semuanya tergantung Karena orang lain Jangan selalu hidup kita ini Berpangku tangan Sama orang lain Ya event yang kita alamin nih Kebutaan yang kita alamin Ini memang Kadang harus ada bantuan Dari orang lain Tapi enggak semuanya dong Yang terakhir Jadi atlet lagi aja Siapa bilang enggak bisa Gue punya teman Kakinya buntung Jadi atlet bola Diwiata guna A orang buta pada main bola Main catur Bahkan atlet renang Gue sendiri buta Main skateboard Kalau dibilang mustahil Lebih mustahil gue kayaknya deh bro Karena dalam keadaan gue buta Gue main skateboard Gue harap gue bisa ngobrol sama lu ya Gue bisa sharing sama lu Secara langsung Biar Ya Karena kita sama-sama penderita Kita sama-sama mengalami ini Disini gue gak mencas lu Dengan apa yang lakukan Cuman gue pengen Come on Sadat Udah kita main skateboard aja lah guys Yuk Gue dino skateboard Tuna Netra Ciao Gue yakin ada diantara kalian semua Yang sudah menonton podcast Dari Denny Sumargo Beserta mantan istri Dari Kurnia Mega Banyak diantara kalian Yang kecewa Dengan Mas Kurnia Mega nya Dan banyak juga diantara kalian Yang tidak percaya Dengan cerita dari Sang mantan istri Tapi Dari peristiwa dan kejadian Keluarga Mas Kurnia Mega ini Kita bisa mendapatkan Beberapa pelajaran Dan hikmah Yang bisa kita aplikasikan Kedalam diri kita sendiri Yang pertama Kita tidak boleh mendengar cerita Dari sebelah pihak saja Dari seseorang Kita harus mendengar cerita Dari dua belah pihak Dua belah pelaku Karena apabila kita mendengar cerita Dari sebelah pihak saja Pasti akan menghasilkan Atau menciptakan Suatu alur cerita yang berbeda Yang tidak sesuai Dengan kebenaran yang ada Yang kedua Setiap orang itu Ada masanya Ada masa dimana Mereka melakukan kesalahan Dan melakukan dosa yang besar Lepas dari masa lalunya Yang membuat kesalahan yang besar Kita fokus dan support Kepada niat mereka Yang akan mereka lakukan Di masa depan Itu perubahan yang ada Di dalam diri mereka Mari kita support Dan mari kita dukung Setiap perubahan Yang ingin mereka lakukan Untuk kehidupannya Yang lebih baik Yang ketiga Jangan membela siapapun Dan jangan mendukung Sebelah pihak Karena masing-masing Di antara dua belah pihak ini Mereka merasakan penderitaan Dan mereka merasakan Sakit hati Masing-masing di antara mereka itu Saling merasakan hal itu Jadi kita bantu dalam doa Kita support mereka Kita berikan semangat Untuk kehidupan mereka Yang lebih baik Maka kita Sebagai orang yang mendukung Dan mendoakan Akan mendapatkan berkah Yang melimpah Dari sang pencipta Dan dari sang maha kuasa Gue baru aja nonton ini Full gitu kan Di Youtubenya Deni Sumargo Dan lo tau nih Buat lo semuanya Masih bilang Kalau misalnya dia menyebarkan Aik mantan suami Lo dengerin baik-baik Selama dia nikah Dia udah di KDRT-in Anaknya juga jadi korban KDRT Terus abis itu Waktu mahirkan anaknya Yang ketiganya Suaminya gak dateng Suaminya selingkuh-selingkuh terus Bahkan sampai dia itu Minta maaf sama selingkuhannya Itu perempuan Yang di KDRT-in itu Korbannya itu Gak pernah diapapain Sama bapaknya Gak pernah dipukul Menutupi selama ini Menyimpan untuk dirinya sendiri Tapi lo netizen ya Yang masih pada bilang Kalau misalnya dia itu menyebarkan Aik Lo pikir pake otak lo Please Kayak dia ini perempuan Dia ini juga punya anak perempuan Gitu kan Kalau misalnya dia gak speak up sekarang Anak-anaknya nanti yang jadi korban Kan sebelum dia speak up Netizen taunya dia ninggalin Gara-gara suaminya itu Udah gak punya uang Gitu kan Udah kayak gak kerja Gitu kan Yang which is Gue juga Terut bersimpati ya Terhadap keadaan itu Cuman Cuman Kalau dia gak speak up sekarang Anak-anaknya cuy yang kena Anak-anaknya yang dicap Nanti kayak ibunya lah Gitu kan Ninggalin suami Pas lagi keadaan Lagi bener-bener sedih Segala macem Gak punya uang Anak-anaknya itu perempuan Anak-anaknya juga harus punya masa depan Dan yang dia lakukan Gitu kan Dia klarifikasiin semuanya Apalagi dengan bukti-bukti Gitu kan Itu adalah hal yang benar Lagi pula ya Menurut gue Kalau misalnya itu adalah hal yang benar Gitu kan Itu adalah kebenaran Bukan aib Jadi sebelum lo marah-marah Gitu kan Bilang Ah ini nih perempuan Yang gak bisa nyimpen aib suami Dan segala macem Gitu kan Lo pikir lagi Pake otak lo Lo bayangin Kalau misalnya lo punya anak Anak lo dicap Gitu kan Padahal ke dia gak buat kesalahan Padahal yaudah Bener tindakannya yang dilakukan Begitu Yaudah semoga semua lo paham Gitu kan Peace, love, and go Sub indo by broth3rmax